Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Jai Jali di Saung Raden nah ini nih kita akan membahas eh apaan sih ini? lagi shopping ini pindahin ya ini pindahin lagi nanti ntar lagi orang lagi shopping aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama kita nih Jai Jali di Saung Raden kali ini kita akan membahas tentang seedling-seedling nih perbanyakan seedling untuk bahan tanam bibit samun pucuk alpuk kita nih nah kayak apa sih bibitnya seedlingnya ini proses kesiapannya nah kebetulan disini sudah ada hamparan dibelakang kita nih ada hamparan seedling yang akan kita gunakan sebagai bahan samun pucuk dari sekian banyak ini kita nanti akan ada proses untuk sertifikasi atau sortir batang-batang yang besar yang akan kita ambil untuk bahan tanam nah diantaranya ini nih nah ciri-ciri batangnya itu walaupun dia pendek tapi dia sudah besar besarnya sebesar pulpen nih nah ini bibit yang bagus untuk kita lakukan sambung pucuk nah ada pun untuk bibit yang seedling yang nanti kita akan arahkan untuk pembibitan yang besar ini nanti kita pindahkan dulu nih ke media yang lebih besar supaya batangnya lebih besar lagi kita tahan nih kebetulan ini bibit seedling yang ada disini ini usianya 2 bulan sampai 2 bulan setengah nih 2 bulan setengah dan yang nanti akan kita besarkan dulu sekitar usia 3 bulan sampai dengan 4 bulan nah tayangannya ada di sebelah sana seedlingnya nah seedlingnya ada disana tuh nah temen-temen setelah tadi dari seedling yang disana ini contohnya nih ini contohnya bibit seedling yang akan kita besarkan dulu yang akan kita besarkan dulu untuk kita nanti akan kita jadikan sebagai batang nah ini usianya sekitaran 3 bulan kita tahan sampai dengan gigit usia seedling usia 4-5 bulan nah ini mau kita besarkan dulu batangnya dan kita besarkan kita bisa lihat contoh perbandingannya seedling yang sambung pendek sama seedling yang sambung panjang kalian bisa lihat ya coba beda di media tangannya aja dan perlakuan ini gak langsung disambung diperlihara dulu seberapa bulan lagi ini bisa kita langsung sambung nih gitu nah masing-masing dari seedling ini punya tujuan khusus untuk sambung pucuk pendek atau untuk sambung pucuk tinggi ini kita arahin untuk membentuk bibit yang besar dari awal sudah kita persiapkan dan ini kita arahkan untuk bibit yang agak kecil gitu tuh kenapa dia kita tidak potong ya untuk dibesarkan dulu postur batangnya itu agak besar dan daun agak limun baru kita potong disia 4-5 bulan ini bisa kita langsung potong tuh nah sebetulnya apa sih tujuannya bibit seedling besar sama seedling kecil itu sebetulnya sama aja tinggal tergantung tujuan kita kita mau arahkan ini pertumbuhannya kemana bagusan yang mana sih dua-duanya bagus dia punya tujuan-tujuan tertentu kali ini kita akan membahas tentang apa namanya seedling yang sambung pendek karena kita banyak memasarkan bibit dalam ukuran yang kecil bibit yang ukuran kecil dimana kita nanti akan sambung sekitar 2-3 bulan lagi sudah bisa dipasarkan jadi bibit usia 2 bulan ini ketika kita sambung dan kita pasarkan itu di usia 4 bulan 3-4 bulan itu usianya yang biasa kita pasarkan dan ini dalam jumlah banyak itu kita butuh 2-3 bulan lagi ke depan baru kita bisa pasarkan 2-3 bulan ini nah yang ini nanti setelah kita sambung ini 2-3 bulan baru kita sambung ini jadi usia seedling nanti usia bibitnya 5-6 bulan begitu kira-kira nah mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil manfaat nih bisa ngambil kesimpulan dari sini intinya adalah walaupun pakai seedling pendek pakai seedling tinggi semuanya kita rawat dan punya tujuan tertentu terima kasih dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati